Pemkot Surabaya Bantu Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial kepada warga, selasa, tanggal 28 Desember 2021. Wali kota Surabaya RI Cahyadi ikut turun di lokasi, berpusat di lapangan Tor, Gor Pancasila, bansos yang dibagikan adalah program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. Bantuan ini disalurkan kepada 80 ribu lebih warga kota pahlawan. Para penerima merupakan warga yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, sehingga sudah terdaftar di kelurahan dan kecamatan. Ini yang kita bagi itu berdasarkan data yang dari Pemkot Surabaya Bantu. Ini kejadiannya hampir sama dengan yang kemarin ketika ada Burisma. Jadi yang di-tetak itu ABBNI, jumlahnya lebih agak dibanding data-data Pemkot Surabaya Bantu. Tapi kita kan nampaikan, yang kita ambil hari ini itu adalah yang sudah ada datanya dari Kementerian Sosial yang kita bagi. Kan kita 80 ribu sekian. Ketika ada data yang belum terdata, ini kan data itu sudah masuk tuh. Tidak masuk kemana? Tidak masuk ke Kementerian Sosial. Berarti kan yang disayarkan itulah. Tapi tiba-tiba sekarang kan ada warga yang mengatakan, saya ada pengumuman pak, pokoknya ada pembahasian, tapi ada kok. Awamu punya kartu? Gak punya, tapi katanya sudah datang-datang pokoknya ada bantuan di sini. Kan gak bisa gitu. Berarti kan ini tidak bisa, bahwa bantuan hari ini yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu orang yang tidak terdaftar tiba-tiba datang mencinta ati tiga. Tapi kalau ternyata dia merasa tidak mampu, kita daftar dulu ke kekurahan ya. Sehingga yang saya sampaikan, Kementerian Sosial sudah mengatakan bahwa ke depannya, bahwa data ini harus dari RT, RB, Nurah, Samad.